Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentunya di perubahan kehidupan Ekonomi kehidupan semakin membaik Dan kami alhamdulillah sekali Dan harapan kami mudah-mudahan Kerjasama ini akan berlanjut Sampai nanti ke Anak cucu kita Nama saya cukup singkat padat Dan mungkin mudah sekali untuk dikenal Nama saya tekat cukup itu ya Tekat itu aja Sapi itu kan kalau istilah Jawa kan lembu Ya lembu Joyo artinya biar nanti jaya seterusnya Jaya sapinya dan jaya yang punya sapinya Harapnya seperti itu Karena sebelumnya kita kan Kami sendiri belum bergelut di pertanian Biasanya saya dulu tuh Selepas selalu sekolah itu Saya dagang Melihat ayah saya Seorang petani kan Melihat bahwa Pertanian di era Kondisi yang Alam yang tidak menentu itu tadi Penghasilan dari pertanian itu sendiri Tidak bisa Dibanggakan Atau diharapkan Untuk kebutuhan Pokok sehari-hari Atau kebutuhan yang lain Nah dari situ Kami menangkap Ternyata dari hasil Sisa-sisa-hasil pertanian itu banyak juga Misalkan dari jagung tepgonya Dari padi jeraminya Mungkin belum dari yang lain Nah dari situ Kemudian kita berpikir Untuk meningkatkan penghasilan Dari teman-teman itu sendiri Kayaknya lebih cenderung Kalau kita imbangi dengan ternak Artinya nanti limbah dari pertanian itu Bisa kita manfaatkan untuk pakan ternak Kemudian Di jangka panjangnya Karena limbah ternak itu sendiri kan bagus Artinya fesis dari ternak itu sendiri Bisa kita olah menjadi sebuah pupuk organik Yang nanti kembalinya ke sawah lagi Untuk memupuk tanaman-tanaman yang ada di sawah-sawah kita Ternyata setelah itu kita aplikasikan Wah memang betul Manfaatnya memang sungguh luar biasa Ketika nanti kita bertani juga Bertana Artinya kita sudah ada tambahan penghasilan Di luar pertanian itu tadi Baik untuk Posisi kami Itu di Ternak Lembu Joyo ini Kami sebagai pengurus jarian Yaitu tepatnya di bendara Kelompok Tani Ternak Lembu Joyo Dari Dari Lembu Joyo itu sendiri Apa Berdirinya itu Atas dasar Keinginan teman-teman Yang semula Ada bantuan kandang dari Pertamina Kondisinya kosong Kemudian Melihat dari potensi daerah Palon sendiri itu kan berdekatan dengan hutan 99, sekian persen Masyarakatnya kan petani semuanya Tentunya dari situ Akan banyak Limbah pertanian yang Terbengkalai Kalau tidak ada ternak Kemudian Cadangan pakan Untuk peternak Ternak sapi itu sendiri Di kawasan hutan kan cukup luas Juga banyak sekali Akhirnya dari Berangkat dari kandang yang kosong ini Di tahun 2015 Kebetulan kami Apa Ada teman yang Yang kenal dengan Was kita Akhirnya disitu Karena BUMN itu mestinya ada Kegiatan sosial Yang namanya CSIS itu tadi kan Ada bentuk Pinjaman modal Akhirnya kita bikin proposal Mengajukan pinjaman modal tersebut Untuk Kegiatan Ternak arnya Untuk pengisian kandang Yang ada disini Itu Saya dengan Popi Sumawati Saat ini saya menjabat Sebagai manajer TJSL Di PT Was kita karya Presero TBK TJSL itu sebenarnya Kalau mungkin Orang-orang Lebih mengenalnya Adalah program CSR Tapi karena kami BUMN Kami dapat Penugasannya Berupa Bentuknya TJSL Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Kalau untuk Tugasnya TJSL itu sendiri Menjalankan program Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Yang Berkelanjutan Mas Berkelanjutan Dapat dipertanggung jawabkan Dan kalau untuk Fungsinya itu sendiri Kami ada dua Menjalankan tugasnya Ada dua Fungsinya juga Dua Yang pertama adalah Program TJSL itu sendiri Terus yang satu lagi Program PUMK Pendanaan Usaha Mikro Dan Kecil Diharapkan dengan ada Programnya PUMK itu Semua programnya Dapat Dilakukan secara Transparan Terukur Terarah Dan dapat dipertanggung jawabkan Jadi ini salah satu Kelompok Peternak yang sukses di Pelora Yang mendapat Binaan dari Waskita Dari program Kemitraan Kalau sekarang Dikenalnya Tanggung jawab Sosial Dan lingkungan Yang mana Perkembangannya Sangat bagus Dan dari sisi Pengembaliannya NPL-nya termasuk 0% Ini kita harapkan Menjadi salah satu Model percontohan Untuk peternakan-peternakan Di desa yang lain Karena Pelora ini Adalah kabupaten yang Populasi ternaknya ini Terbesar di Jawa Tengah Hampir 270 ribu ekor Tapi selama ini kan Di rumahan Nah ini kalau di sini Dikelombokkan Dan berkelombok Ternyata Mampu Meningkatkan penghasilan Dari anggota kelompok tersebut Rata-rata Bisa mendapatkan pendapatan Per bulan Rp2,5 juta Itu di 2015 Itu kita Mengajukan Apa Pinjaman di waskita Itu Terrealisasi Per satu anggota Itu Rp35 juta Dan saat itu Kita mendapat Estimasinya Dua ekor sapi Kemudian kami juga Berperikir juga Karena itu pinjaman Kita wajib Untuk Membayarkan Jadi kami selaku Pengurus Akan mendampingi Teman-teman anggota Ketika Mengembangkan Apa Usaha ternak sapinya Jadi dari pinjaman itu Pertama Anggota saya kumpulkan Terkait untuk Apa ya Memberikan Breakdown Atau Apa Teknik Pembelian sapi Yang betul Karena Karena pinjaman itu Ada jangka Waktu jatuh tempo Tentunya kita harus Menselaskan Untuk Agar nanti ketika Jatuh tempo itu Anggota tetap bisa Membayar Jadi dulu Awalnya Kita apa Memberiharaan ke Anggota kami Itu membeli Indukan sama Anak Kecil Kenapa kok Indukan sama Anak kecil Tujuannya adalah Ketika kita Memelihara Dalam Apa Jangka waktu selanjutnya Anak itu nanti Yang nanti Akan bisa Kita untuk Membayar Pinjaman itu tadi Jadi setelah Satu tahun Anakan tadi Sudah besar kan Kita jual Hasilnya kita Untuk menghasil Pinjaman Karena pinjaman itu kan Di waskita itu kan Misalkan Jangka waktu Tiga tahun kan Itu kita Setiap Nambulan kan Ada angsuran Pokok plus Jasa Nah enaknya Di waskita Waskita sendiri Juga memperhatikan Kita ketika Kita Apa Memelihara sapi itu Tidak Dalam jangka waktu Yang dekat Jadi Apalagi breeding Breeding itu Kita paska penjualan Pasti Satu tahun lebih kan Jadi di tahun pertama Dari waskita itu Kita dikasih keringanan Hanya Membayar Diasa Dari Apa Apa Tinggang waktu Satu tahun itu Untuk pengembangan Anakan tadi Kemarin dari Anggota Yang Yang Apa Yang sudah Apa Yang sudah Berhasil itu Dari anakan tadi Ketika umur Satu bulan Satu tahun setengah Dijual Itu sudah bisa Laku 18 sampai 20 juta Padahal Angsurannya kan Paling baru Sekitar 7 jutaan lah Nah Dari hasil itu Sebagian untuk Ngangsur Apa Pinjaman Pinjaman Yang sebagian lagi Untuk modal pertanian Dan itu Sebagai sandangan Untuk membayar Di Jangka waktu Yang 6 bulan Selanjutnya Dan ini Sudah Sudah Apa ya Sudah Terbukti Di Anggota kami Bahkan Yang pinjaman 2015 Itu kan Lunasan Di 2019 Kemarin Itu Pinjaman Sudah Lunas Anggota Masih Indukannya Masih Utuh Bahkan Masih ada Sisa Dari penjualan Itu Untuk Kebutuhan Yang lain Misalkan Untuk Bayar Anak Sekolah Atau Mungkin Ada yang Bangun Rumah Seperti itu 12 orang Awal Hanya 12 orang Karena Kalau banyak Selaku Yang bertanggung jawab Di kelompok ini Kami juga Masih Gambling Ini bisa Berhasil Atau Tidak Ternyata Sampai 2015 Itu Berhasil Dan Sangat Sangat Menguntungkan Di Anggota Peminjam Itu tadi Akhirnya Tahun Di 2019 Lingkungan Teman-teman Sekitar Yang Sudah Melihat Perjalanan Teman-teman Yang Sudah Pinjam Itu Semuanya Tertarik Jadi Kita Tidak Usah Ngajak Dan Sebagainya Sudah Tahu Jadi Artinya 12 orang Itu Kayak-kayak Semacam Deplot Ketika Dia Berhasil Nanti Terus Masyarakat Sekeliling Mengikuti Itu D&D 2019 Sudah Berkembang Menjadi 48 Iya Dan Waktu itu Kita Ngajukan Lagi Yang Apa Yang Untuk Pembibitan Itu Per orangnya 50 juta Yang Untuk Pengemukan Per orangnya 100 juta Jadi Di 2019 Itu Kelompok Kami Totalnya Mengakses Pinjaman Modal Dari Pas Kita 2 Miliar 510 Juta Dan Alhamdulillah Ini Sudah Sudah Separuh Tiga Angsoran Lagi Lunas Dan Sudah Ada Bayangan Nanti Di Tahun 2023 Dipastikan Lunas Tanpa Ada Tunggaan Sekarang Sudah Pertambah Lagi Kemarin Di Agustus 2021 Kebetulan Kami Mengajukan Tidak Hanya Di Peternakan Kemarin Saya Mengajukan 18 Orang Yang 12 Orang Melanjutkan Di Pembibitan Sapinya Yang 6 Orang Petani Tembako Nanti Mungkin Bapak-Bapak Bisa Menjahkan Di Sebelah Ada Tanaman Tembako Itu Juga Hasil Kerjasama Kami Dengan Yang Memberi Modal Dari Waskita Dan Tembako Itu Sendiri Karena Tembako Itu Tidak Ada Di Pasaran Umum Tentunya Kami Selaku Pengurus Juga Bertanggung Jawab Gimana Nanti Anggota Yang Tanaman Tembako Tetap Bisa Bayar Angsuran Akhirnya Kami Menjalin Hubungan Kerjasama Dengan Sebuah Perusahaan Yang Nanti Dianya Sebagai Offtaker Artinya Dia mulai Dari Produk Sampai Marketingnya Ditanggung Oleh Perusahaan Tadi Jadi Petani Kita Tidak Tidak Khawatir Akan Pasar Akan Jaminan Raga Pasar Semua Tertuang Dalam MOU Yang Itu Pasti Harganya Sudah Pasti Ditentukan Karena Kandang Komunal Yang Ada Tidak Akan Muj Sapi Sejumlah Itu Kan Kisaran 262 Itu Banyak Jadi Seperti Kandang Ini Kapasitasnya Hanya Sekitar 40 Ekor Kemudian Di Tempat Saya Sekitar 25 Ekor Kemudian Ini Yang Feitening Ini Sekitar Paling 18 Ekor Tentunya Yang Di Rumah Rumah Warga Banyak Banyak Kontes Sapi Itu Kita Mulai 2017 Itu Pernah Juga Menjadi Juara Satu Kontes Pengumuman Sapi Juara Satu Tapi Tingkat Kabupaten Kemudian Tahun 2019 Itu Kami Juga Sampai Lomba Ketingkat Provinsi Juara Yang Pembibitan Dari Jantan Tadi Sapi PO Jantan Jadi Juara Dua Tingkat Provinsi Terkait Dengan Apa Calon Pejantan Sapi PO Itu Kemudian Kelompok Juga Pernah Menjadi Itu Apa Juara Kelompok Tani Ternak Bepretasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah Pernah Juga Kemarin Kami Juga Dapat Penghargaan Dari Bank Indonesia Kebetulan Kelompok Kami Juga Dicetuskan Oleh Bapak Direktur Bank Indonesia Menjadi Klaster Bank Indonesia Khususnya Di Cabai Potong Dan Saat Ini Kita Menjalin Kerjasama Juga Dengan Klaster Bank Indonesia Yang Ada Di Plura Yaitu Klaster Di Cabai Merah Kelompok Kami Dipercaya Nanti Men-support Pupuk Organiknya Untuk Klaster Bank Indonesia Yang Ada Di Plura Yaitu Klaster Cabai Merah Dan Ini Di Gudang Sudah Kami Ada Sedia Sekitar 20 Ton Popuk Organik Yang Nanti Kita Supply Ke Klaster Bank Indonesia Karena Begini Namanya Kita Agribil Capi Potong Itu Tidak Mengacu Di Kita Jual Daging Atau Jual Sapinya Saja Akan Tetapi Kita Juga Akan Berusaha Menjadikan Nilai Ekonomis Dari Turunan Peternakan Peternak Itu Sendiri Contohnya Seperti Tadi Kotoran Sapi Kita Olah Menjadi Popok Organik Dan Kebetulan Ini Informasi Dari Pak Kepala Dinas Itu Nanti Popok Organik Itu Kedepannya Sangat-sangat Diputuhkan Jadi Kita Mulai Menggerakkan Di Kelompok Ayo Kita Olah Popoknya Nanti Itu Akan Menjadi Nilai Tambahan Uang Kemudian Yang Kedua Karena Kita Berbicara Dengan Ternak Sapi Tentunya Pakan Itu Wajib Artinya Manajemen Pakan Itu Sangat-sangat Dibutuhkan Jadi Ketika Kita Bisa Mengolah Pakan Yang Baik Kita Kasihkan Ke Ternak Kita Pastinya Nanti Pertumbuhan Ternak Kita Akan Baik Juga Kalau Pakan Kita Jelek Ya Sudah Barang Tentu Ternak Kita Pertumbuhannya Jelek Makanya Kemarin Itu Dibantu Pas Kita Gudang Pakan Akan Tapi Baru Gudangnya Dengan Sarana Perasanannya Kita Belum Punya Jadi Ketika Kita Mengolah Pakan Masih Sistem Sangat Sederhana Masih Manual Seperti Misalkan Kita Pembuatan Silase Kan Belum Dengan Teknologi Yang Karena Peralatannya Terbatas Tapi Kita Tidak Berputus Sasa Dengan Itu Kami Tetap Berusaha Terus Karena Apa Ini Dana Pinjaman Kalau Kita Bersisi Kuat Untuk Berusaha Bagaimana Sapi Kita Harus Berkembang Baik Caranya Bagaimana Tentunya Nanti Kita Terbengkale Terkait Pembayaran Pinjam Tapi Alhamdulillah Kelompok Kami Berjalan Dengan Baik Sampai Saat Ini Kalau Penjualan Sapi Alhamdulillah Sampai Saat Ini Kelompok Kami Masih Dapat Dipercaya Dari Beberapa RPH Juga Seperti RPH Yang Di Semarang Kami Sering Mencuple Di Sana Juga Kemudian Dari Teman Yang Bergerak Di Persapian Seperti Cianjur Cirebon Atau Mungkin Jakarta Itu Sendiri Kami Juga Sering Mencuple Di Sana Disamping Kebutuhan Korban Kalau Kebutuhan Korban Jelas Untuk Waskita Kita Yang Mencuple Kemudian Kemarin Sudah Dua Tahun Kami Di Pertajuk Dari Bank Indonesia Kami Juga Mencuple Dari Bank Indonesia Berdasarkan Arahan Dari Kementerian BUMN Kami ada Tiga Program Prioritas Yang Halus Dijalankan Yang Pertama Di Bidang Pendidikan Contohnya Seperti Pemberian Beasiswa Terus Bantuan Sarana Dan Perasarana Pendidikan Lalu Yang Kedua Bidang Ekonomi Itu Untuk Pemberdayaan UMKM Dan Yang Ketiga Di Bidang Lingkungan Seperti Penanaman Pohon Dan Juga Adanya Pembangunan Sumur Bor Kurang Lebih Seperti Itu Kami Berharap Dengan Adanya Bantuan Program TJSL Melalui PUMK Kepada Mitra Binaan Dan UMKM Itu Dapat Meningkatkan Opset Dari UMKM Itu Sendiri Lalu Juga Meningkatkan Produktivitas Mereka Dan Juga Mungkin Kami Membantunya Meningkatkan Kualitas Mereka Dengan Melalui Program UMKM Itu Bisa Memberikan Pelatihan Ataupun Semacam Promosi Buat Mereka Mengenalkan Produk-produk Mereka Segmentnya Ada Segmen Jasa Ada Perdagangan Perikanan Perkebunan Industri Kurang lebih Di era Banyak Perubahan Kebijakan Dan lain sebagainya Ada Kondisi Alam Yang Tidak Menentu Alhamdulillah Dengan Kerjasama Dengan Masih Kita Ini Anggota Kami Sangat-sangat Merasakan Tentunya Perubahan Kehidupan Ekonomi Kehidupan Semakin Membaik Dan kami Alhamdulillah Sekali Dan harapan Kami Mudah-mudahan Kerjasama Ini Akan Berlanjut Sampai Nanti Ke Anak Cucu Kita Karena Kita Juga Berharap Kita Saling Menjaga Kepercayaan Ini Dengan Baik Itu Ini Banyak Sekali Dari Anggota Itu Ada Yang Sampai Beli Sawah Memperluas Lahan Pertanian Bangun Rumah Beli Sepeda Motor Ada Yang Beli Mobil Juga Alhamdulillah Kemarin Saya Bisa Daftar Haji Dari Pengembangan Ini Saya Selaku Memakili Kelompok Tani Tenak Lembu Joyo Sangat Sangat Berterima kasih Sekali Dengan Kehadiran PT Waskita Karjah Di Kelompok kami Karena Dengan Kehadiran PT Waskita Di Kelompok Tani Dari Dari Tahun 2015 Sampai Sekarang Itu Nampak Sekali Perkembangan Ekonomi Dari Anggota Kelompok Kami Peningkatannya Cukup Jelas Dan Tingkat Kesejahteraan Dari Anggota Kami Juga Sangat Terasa Jadi Dari Kami Memakili Dari Kelompok Kami Kami Sangat Berterima Kasih Dengan PT Waskita Kaya Harapannya Kerjasama Ini Akan Berlanjut Sampai Besok Dan Seterusnya Karena Paket Kita Adalah Ternak Sebisa Mungkin Nanti Mulai Ternak Itu Kan Kita Apali Pakan Kelompok Bisa Bikin Pakan Sendiri Dengan Manfaatkan Gudang Yang Ada Kemudian Dari Pakan Itu Untuk Men Suplai Ternak Kita Tujuannya Apa Kalau Pakannya Jadi Satu Artinya Kualitas Dari Ternak Kita Sendiri Akan Terjaga Terjaga Jadi Misalkan Daging Kita Kalau Kita Jual Ke Apa Ke RPH Atau Mungkin Ke Kemana Kualitas Dagingnya Tetap Sama-sama Bagus Serasi Karena Kemitraan Dengan Waskita Karya Ini Sangat-sangat Membantu Sangat-sangat Membantu Di masyarakat Harapannya Nanti Anggota Dari Lembu Joyo Semakin Tahun Semakin Bertambah Karena Tujuan Dari Kelompok Sendiri Adalah Kesejahteraan Anggota Kalau Dipandang Anggota Yang Sudah Masuk Bisa Sejahtera Kenapa Anggota Yang Lain Yang Masuk Kan Tentunya Bisa Kita Recruit Nantinya Kajian Selwas Kita Berharap Dengan Adanya Program PUMK Untuk UMKM Yang Pertama Itu Diharapkan Mereka Bisa Naik Kelas Mas Naik Kelasnya Dalam Arti Karena Kami Memberikan Bantuan Pemberian Modal Kerja Sehingga Produktivitas Mereka Meningkat Lalu Selain Itu Juga Melalui Program TGSL Nya Sendiri Kami Juga Akan Memberikan Semacam Pelatihan Ataupun Workshop Untuk Menambah Kualitas Wawasan Sehingga Mereka Bisa Jambil UMKM Yang Lebih Baik Lagi Dan Naik Tingkat Atau Naik Kelas Harap 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 Terus Dikembangkan Dari Waskita Bisa Menambah Lagi Modalnya Dan Juga Tolong Dari Halupos Ini Bisa Mempublikasikan Bahwa Di Belora Ada Kelompok Tani Petenak Yang Mampu Sukses Dan Semoga Ditiri Oleh Desa Desa Yang Lain Dan Semoga Nanti BUMN Yang Lain Juga Bisa Ikut Mendampingi Kelompok Kelompok Yang Lain Untuk Kesejahteraan Masyarakat Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan Terima Kasih Kalau Mungkin Barangkali Ini Yang Mengetahui Apa Yang Tau Ini Tau Dari Dengan Halupos Ini Bisa Nanti Langsung Menghubingi Kelompok Tani Ternak Lumpu Joyo Desa Palon Kecamatan Jepun Kabupaten Belora Jangan Luka Subscribe Channel Halobos BUMN Untuk Indonesia Waskita Bisa Kecamatan 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 Kecamatan